Hidup TV mempersembahkan Uasa Rohani Katolik yang dibawakan oleh para Imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam namai dan salam jumpa sahabat Uasa Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita Uasa Rohani Katolik. Hari ini hati saya penuh dengan sukacita karena telah hadir di studio narasumber ORK Romo Budi Raharjo SDB yang biasa akrab dipanggil atau disapa dengan nama Romo Budi. Mari kita bersama menyapa Romo Budi. Apa kabar Romo? Salam namai dan salam jumpa. Salam namai, salam jumpa Utami, kabar baik dari saya dan kiranya juga semua pemirsa, pendengar, dimanapun, semua dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan. Terima kasih Romo Budi atas kehadirannya di studio. Sahabat Uasa Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Budi. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alah Bapak yang maha baik, kesaksian Eleazar dalam kitab kedua Makabe yang akan kami dengarkan dalam bacaan pertama hari ini, meneguhkan semangat hidup kami untuk tetap berjalan di jalan kebenaran menuju kepadamu. Semoga dengan ketulusan hati dan bekerja sama dengan rahmatmu sepanjang hari ini, kami tetap teguh berpaut padamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat Uasa Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan pekan biasa ke-33. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab kedua Makabe, bab 6 ayat 18 sampai 31. Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakan bacaan pertama. Ada seorang ahli Taurat terkemuka bernama Eleazar. Ia sudah lanjut usia dan sangat terhormat. Ia dipaksa membuka mulutnya untuk makan daging babi. Tetapi ia lebih mengutamakan mati secara terhormat daripada hidup ternista. Maka ia memuntahkan daging yang haram itu dan dengan rela hati menuju ke tempat deraan. Memang demikianlah seharusnya, tindakan orang yang berani menolak apa yang tidak halal untuk dikecap kendati secara naluria ia mencintai hidupnya. Tetapi para pengurus perjamuan kurban yang tak halal itu telah lama kenal baik dengan Eleazar. Karena itu mereka menyendirikan Eleazar lalu menyuruh dia mengambil daging yang boleh dipakai dan yang dapat ia sediakan sendiri. Lalu dari daging itu, cukuplah kalau ia pura-pura makan apa yang dititahkan raja. Dengan demikian, nyawanya akan diselamatkan dan ia akan diperlakukan dengan baik demi persahabatan yang lama. Tetapi Eleazar mengambil keputusan mulia yang pantas bagi umurnya. Bagi kehormatan usianya dan bagi ubahnya yang jernih dan amat mulia. Pantas bagi cara hidupnya yang jernih sejak masa mudanya. Dan terlebih, pantas bagi perundang-undangan suci yang diberikan oleh Allah sendiri. Dengan tegas, ia minta supaya segera dikirim ke dunia orang mati saja. Kata Eleazar, berpura-pura tidaklah pantas bagi umur kami. Jangan-jangan banyak pemuda kusesatkan oleh karena mereka menyangka bahwa Eleazar yang sudah berumur 90 tahun beralih kepada tata cara asing. Boleh jadi, mereka kusesatkan dengan berpura-pura demi hidup yang pendek dan fana ini. Selain itu, kuturunkan noda dan aib kepada usiaku. Kalaupun sekarang aku lolos dari dendam pihak manusia, tetapi tak mungkin aku melarikan diri dari tangan yang maha kuasa, baik hidup maupun mati. Dari sebab itu, dengan berpulang secara jantan, aku mau menyatakan diri layak bagi usiaku. Dengan demikian, aku pun meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda untuk dengan sukarela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci itu. Setelah berkata demikian, Eleazar langsung menuju tempat deraan. Adapun, orang-orang yang beberapa saat sebelumnya bersikap baik terhadapnya, sekarang memusuhi dia. Karena, menurut mereka, Eleazar tadi berbicara seperti orang gila. Sesudah dideras sampai hampir mati, Eleazar mengaduh, katanya, Bagi Tuhan yang memiliki pengetahuan kudus, ternyatalah bahwa aku dapat meluputkan diri dari maut dan bahwa aku sekarang menanggung derita hebat dalam tubuhku akibat deraan ini. Tetapi, dalam jiwa, aku menderita semuanya itu dengan senang hati, karena aku takut akan Tuhan. Demikianlah, Eleazar berpulang dan meninggalkan kematiannya sebagai teladan luhur budi dan sebagai peringatan kebajikan. Tidak hanya bagi kaum muda, tetapi juga bagi kebanyakan orang dari bangsanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan, Tuhanlah yang menopang aku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya Tuhan, betapa banyak lawanku, betapa banyak orang yang bangkit menyerang kau, banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tuhanlah yang menopang aku. Tetapi, Tuhan, Engkau lah perista yang melindungi aku, Engkau lah kemuliaanku. Engkau lah yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseruh kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Tuhan lah yang menopang aku. Tuhan lah yang menopang aku. Karena sebentar lagi Roma Budi akan membacakan Injil untuk kita. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Allah mengasih kita dan telah mengutus anaknya sebagai silih atas dosa-dosa kita. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Yesus memasuki kota Jericho dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Zakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahuli orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuberas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat puasa rohani katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Budi. Nah Romo Budi, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang ingin dibagikan di sesi yang pertama ini, Romo? Baik, Utami. Saya seperti biasa mau mengomentari sesi pertama, pada sesi pertama, bacaan pertama. Dan bacaan pertama sudah mulai dari kemarin juga, kita dengarkan dari Kitab Makkabe. Saya sedikit komentar tentang buku ini, kitab ini. Buku Makkabe, seperti Anda lihat di dalam Kitab Suci, biasanya ditaruh di tengah bagian dari apa yang disebut dengan Kitab-Kitab Deutero Canonica. Jadi kalau membeli Alkitab, mesti ada yang dari terbitan katolik, lembaga Biblika Indonesia, dan di situ ada Deutero Canonica. Disebut Deutero Canonica, karena ini adalah daftar buku Kitab Suci yang kedua yang diterima tidak oleh gereja sebagai Kitab Suci. Saudara-saudari kita yang Kristen tidak menganggapnya sebagai Kitab Suci, sebagai tulisan yang istilahnya Apokrip. Juga dari kumpulan orang Yahudi memasukkannya juga dalam daftar Apokrip. Tetapi buat artinya yang bukan terinspirasi, tetapi buat orang katolik memasukkannya sebagai juga Kitab Suci, tulisan yang terinspirasi oleh Allah, dan bagian rombongan boleh dibilang kedua, itu yang disebut Deutero Canonica. Dan Kitab ini ada Kitab 1 dan 2 Makkabe. Makkabe sendiri artinya dalam bahasa Ibraninya palu, mungkin karena orangnya kuat, keras seperti palu. Dan kisah di dalam Kitab Makkabe terpusat pada satu orang yang bernama Judas Makkabeus. Makkabe atau Makkabeus. Ia adalah anak ketiga dari seorang imam namanya Matatias, imam orang Yahudi. Dan diceritakan begitu di dalam Kitab pertama Makkabe bahwa Matatias, imam ini, punya lima orang anak. Dan anak yang ketiga itulah Judas yang disebut juga Makkabe. Judas Makkabe seperti kita baca di dalam Kitab Makkabeus adalah pemimpin perberontakan melawan dinasti atau raja-raja Seleukus yang waktu itu menindas orang Yahudi, tanah Palestina. Mereka kekuatan dari kerajaan Yunani. Dan mereka berusaha untuk menghancurkan, untuk meniadakan adat istiadat orang Yahudi dan termasuk hukumnya. Hukum Taurat, aturannya diganti dengan adat istiadat budaya Yunani. Yang dianggap superior, lebih tinggi, lebih bagus. Dan tentu juga tujuan politik. Supaya semuanya dalam satu kerajaan dengan kesamaan sistem budaya dan juga pengajaran. Dan dalam konteks ini, seorang yang namanya itu Judas Makkabeus mengadakan pemperontakan untuk bisa melawan para penindas itu. Dan pemperontakan itu punya sebetulnya dua motif. Satu motif agama, karena mereka mau membuat hukum Taurat itu dihidupi. mau membuat adat istiadat Yahudi juga kembali diterapkan di hayati. Tapi juga tentu konteks politik dan politiknya itu tentu mau mengusir kekuasaan penjajah. Supaya kembali orang-orang Yahudi sendiri bisa berdaulat hidup di negerinya. Kalau kita melihat ada satu makkabe, kitab kedua makkabe, mungkin kita bisa berpikir bahwa kitab kedua ini sekuel, lanjutan dari kitab pertama. Kalau diperhatikan baik-baik dan juga dari para alib kitab suci mengatakan tidak seperti itu. Karena apa yang dicerahkan dalam kitab kedua makkabeus itu sebetulnya rentang waktunya itu lebih luas. Lebih dulu ceritanya dari apa yang diceritakan di kitab satu makkabeus dan juga selesai juga lebih cepat. Dari tahun 1180 sebelum masehi sampai 161 sebelum masehi. Lalu kenapa kalau begitu ada dua yang kitab kedua makkabei sesuai dengan apa yang ditulis oleh penulisnya atau pengarangnya ini tujuannya adalah mau meringkaskan. Waktu itu sudah ada lima jilid tulisan mengenai perbuatan perjuangan Judas Makkabeus ada lima jilid dan cerita-cerita di sekitar periode sejarah orang Israel pada waktu penganian pada waktu itu dia mau ringkaskan mau ringkaskan karya seorang namanya Yason dari Kirene yang lima jilid menjadi satu jilid satu buku saja. Dan di sini mencatat sejarah semua yang terjadi pada masa itu. Tetapi yang namanya kitab suci tidak pertama-tama berminat hanya mencatat fakta-fakta kejadian sejarah kehebatan perjuangan keberanianya Judas Makkabeus dan orang-orang yang seperti dia. Karena tadinya Makkabe itu nama panggilan sebutan Judas. Tapi lama-lama karena begitu punya simbol yang penting untuk kayak perlawanan atas penindas dan menegakkan lagi hukum Taurat jadi diperluas arti Makkabe itu. juga saudara-saudaranya yang seperjuangan itu juga para Makkabe. Bahkan juga orang-orang yang menjadi pendukung pengikutnya bahkan juga orang-orang yang punya kepahlawanan seperti dia semua disebut ini kaum Makkabeus. Nanti kita dengar cerita seperti hari ini ada Eleazar dan besok pagi kita juga akan mendengar tujuh orang bersaudara itu yang berani itu dengan ibunya yang wafat demi hukum Taurat itu juga bisa disebut orang-orang Makkabeus. Jadi sekali lagi penulis tidak pertama-tama tertarik dengan kehebatan perjuangan Judas Makkabeus tetapi lebih mau melihat mau menyampaikan makna teologis dibalik sejarah itu yaitu yaitu ada campur tangan Tuhan ada intervensi Allah untuk keselamatan umatnya bahwa Allah terus membimbing bangsanya yang dalam penganiayaan di dalam kesusahan dan terus mau menyelamatkan dan tentu yang penting disini adalah seperti tadi saya sudah katakan juga mau menggarisbawahi pentingnya hidup sesuai dengan hukum Tuhan hidup sesuai dengan hukum Tuhan itulah jalan menuju keselamatan apapun bayarannya apapun yang penderitaan yang mesti dialami bahkan kalau itu pun menyangkut nyawa sendiri kita secara naluri pasti ingin menyelamatkan nyawa tapi demi hukum yang suci yang mulia itu bahkan siap mestinya kalau dituntut pengorbanan seperti itu nah inilah kita masuk sekarang cerita hari ini tentang Eleazar seperti tadi yang saya katakan besok kita akan mendengar cerita yang lain tujuh bersaudara itu semuanya ceritanya sama mengenai orang yang dihadapkan dalam kesusahan harus pilih mana menyelamatkan nyawa dengan meninggalkan hukum Taurat atau kemudian memilih seperti Eleazar siap bahkan lebih baik aku mati tetapi aku memilih hidup setia loyal terhadap hukum Taurat yang mulia itu dan ini yang tadi kita dengar ceritanya begitu menarik untuk bisa menjadi teladan renungan buat kita semua yang diceritakan tokoh seorang yang sudah lanjut usia 90 tahun secara fisik dia sudah rapuh sudah lemah tetapi ada kekuatan luar biasa yang mungkin orang yang muda yang badannya kuat tidak malah tidak mempunyai dikatakan di mana dia dipaksa untuk makan makanan yang haram untuk meninggalkan seperti tadi saya katakan hukum adat istiadat hukum Taurat dikatakan jangan makan yang haram mau dihapus semua boleh saja dan dipaksa untuk makan daging yang haram itu daging babi itu dan dia memilih untuk tidak memakannya mau menjaga kemurnian imannya kepada hukum Taurat dan tidak berhenti di situ kehebatan Eleazar karena sebetulnya di dalam tahanan itu dia punya orang baik orang dekat temannya yang juga simpati dengan Eleazar dan mau mengatur udah deh gini aja seperti ceritanya tadi aku siapin daging yang memang halal untuk kamu dan kamu pilih saja memang daging yang halal lalu kamu makan seolah-olah kamu makan daging haram pura-pura dengan demikian sepertinya hebat tuh solusinya yang ditawarkan win-win semua kamu selamat di depan raja orang Yunani itu yang menetapkan aturan ini kamu tidak melanggar dinilai oh iya itu Eleazar juga makan makanan apa yang dikatakan haram itu tetapi kamu juga pribadi tidak melanggar hukum Taurat karena kamu sebetulnya bukan makan makanan yang haram itu dan disini makin hebatnya Eleazar usulan itu yang tampaknya menyelamatkan pribadinya dan dia tidak melanggar hukum Taurat tapi tetap dia tolak dia tolak karena kita dengar tadi karena dia mempertimbangkan orang lain dan menarik ya khususnya generasi muda dia pikirkan itu apa yang nanti orang lain apalagi generasi muda berpikir oh lihat Eleazar aja yang sudah seperti itu akhirnya dia juga ikut melanggar hukum Taurat meninggalkan hukum Taurat meninggalkan imannya lalu gitu menjadi skandal menjadi batu sandungan orang-orang yang lemah lalu gitu ya sudah kita juga sama aja dan dia mempertimbangkan itu sejauh itu maka lebih baik tidak saya lebih baik kirim saja aku ke dunia orang mati dan saya tidak mau memberi batu sandungan contoh yang tidak baik orang menduga nanti saya sudah melanggar hukum Taurat nah itulah kehebatannya Eleazar dia mau meninggalkan teladan luhur bagi kaum muda dikatakan dan ini menjadi inspirasi renungan buat kita semua apa yang kita tinggalkan untuk orang muda dan pertama-tama semoga kita seperti Eleazar kita meninggalkan kesaksian hidup benar kita meninggalkan cara hidup memang orang beriman karena orang-orang muda khususnya dan bahkan orang yang tidak muda juga butuh kesaksian dan terisi mewah sekali lagi orang muda itu yang butuh kesaksian dan kesaksian itu menguatkan iman yang lain dan itu legasi satu hal yang kita bisa pikirkan yang kita bisa wariskan yang paling berharga teladan hidup kita dengan kata lain bahkan kekudusan kita itu adalah hadiah terbaik teladan terbaik cara hidup yang benar sesuai dengan kebenaran yang Tuhan ajarkan sesuai dengan hukum Allah dan itu yang paling berharga kita wariskan lebih seperti saya mengutip dalam pujian masmur kepada hukum Taurat lebih dari emas dan perak ya hukum Taurat itu lebih berharga daripada hal-hal itu berarti sama warisan yang terbaik untuk orang muda lebih dari harta benda itu adalah kesaksian hidup benar yang kudus seperti Eleazar bahkan Eleazar dengan bayaran nyawanya sendiri semua orang punya naluri untuk menyelamatkan hidupnya menyelamatkan nyawanya tapi dia lebih memilih untuk hidup benar bahkan kalaupun itu kehilangan nyawanya begitu utami terima kasih Roma menarik sekali tadi Roma katakan bahwa pentingnya hidup sesuai dengan hukum Tuhan walaupun harus berkorban atau menderita juga kita harus meninggalkan kesaksian hidup yang benar terutama hidup secara hidup yang benar untuk kaum muda Roma mungkin Roma bisa memberikan contohnya bagaimana caranya itu Roma ya atau saya lebih mengatakan disini yang menjadi mesti perhatian tentang haram dan halal jadi itu kita tahu buat kita orang Kristiani Katolik wah itu berarti gak kena dengan kita dong karena Yesus sudah mengatakan gak ada yang haram semua halal yang masuk ke mulut itu buang kejamban tapi ada yang tidak menguduskan itu yang kotor yang menajiskan yang keluar dari kita hal-hal yang cahat itu dan banyak hal di dalam hidup yang haram tidak halal barang-barang ada yang haram yaitu kalau barang bukan milik kita sendiri pencurian yang korupsi itu yang sering kali kita dengar dan terus terjadi dan itu berarti kan haram kenapa orang melakukan itu yang haram dimakan istilahnya kan karena mungkin lagi-lagi naluri naluri hidup mau mengumpulkan banyak mau kaya mau hidup yang nyaman gampang menyenangkan ya itu kan naluri tapi ketika berhubungan dengan itu haram mestinya kita punya kekuatan sebagai orang beriman seperti Eleazar aku lebih mau menolak itu dan bisa melawan naluri itu naluri ingin punya banyak kekayaan uang dan sebagainya kenyamanan karena saya mencintai hukum Tuhan karena saya mencintai kebenaran dan saya mau hidup untuk itu jadi kata haram itu arti dalam arti yang luas bukan masalah buat kita apalagi kita sekarang soal makanan tapi menyangkut hal-hal itu hubungan juga dan orang-orang yang melakukan tindakan hubungan dosa perselingkuhan begitu kan sama itu kan hal-hal yang haram bukan yang hal-hal jadi naluri lagi ingin menikmati apa gitu kan lagi-lagi disitu dia itu gak hal-hal jadi banyak hal menyangkut harta menyangkut kekuasaan ada yang mau merebutnya secara tidak benar dan menyangkut juga mungkin apa yang bisa kita nikmati hal-hal ini yang menurut saya dari bacaan ini secara konkret juga kita ingat dalam perjuangan hidup perjalanan hidup kita kita juga pasti dihadapkan pada ujian itu tidak sampai dianiaya seperti Eleazar tetapi lihatlah bahwa perjuangannya sama kita lebih sekiranya seperti Eleazar kita mau lebih kuat dalam iman mau mengambil jalan memilih yang halal yang baik yang benar dan menolak yang haram yang tidak baik yang cahat itu dan kalau kita jalan seperti itu kita seperti Eleazar masuk dalam kehidupan yang sejati itu begitu kami terima kasih Romo kita akan rehat sebentar sahabat wasa rohani katolik yang terkasih kita akan jajah sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Budi kita akan kembali dalam acara wasa rohani katolik sesi yang kedua hidup tv mempersembahkan wasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung jakarta selamat menyaksikan salam damai sahabat wasa rohani katolik yang terkasih terima kasih anda masih bersama dengan kami wasa rohani katolik sesi yang kedua masih ditemani oleh Romo Budi Raharjo SDB dan saya katerina utami bagi sahabat wasa rohani katolik yang terkasih jika anda ingin memberikan pertanyaan atau anda ingin sharing iman anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0882 9019 0900 atau anda dapat mengirimkannya ke alamat email kami orkkj at yahoo.com nah sekarang marilah kita lanjutkan permunungan kita di sesi yang kedua ini Romo Budi kiranya Romo bisa mengulang kembali sedikit dari permunungannya di sesi kita yang pertama tadi Romo baik utami di sesi pertama tadi saya mengomentari terlebih dahulu tentang buku Makabeus Makabe dan dari situ menjelaskan sedikit konteksnya ketika dalam penganiayaan orang-orang kerajaan Yunani diminta untuk meninggalkan hukum taurat dan adat istiadat orang Yahudi lalu muncul gerakan untuk membebaskan dari itu dan juga kesaksian dari orang-orang yang lebih memilih kebenaran hukum taurat daripada jalan meninggalkannya bahkan ketika bayarannya adalah kehilangan nyawanya seperti Eleazar dan disitu kita bisa lihat menurut saya mau saya masuk hubungkan dengan bacaan Injil adalah orang yang hidup punya iman Eleazar orang yang punya iman kepada kebenaran yang ada dalam hukum taurat takut akan Tuhan cinta akan Tuhan dan dengan kekuatan imannya itu ia bisa mengatasi bahkan penderitaan siksaan sampai mengorbankan nyawanya jadi buku Makabeus sebetulnya adalah buku cerita kemartiran yang namanya martir itu saksi iman sampai mati karena saya memberikan kesaksian apa yang ku percayai itu nah masuk ke dalam cerita Injil mengenai kisah tentang Sakeus kalau Anda masih ingat sebetulnya Injil ini sudah kita dengarkan di dua minggu yang lalu dalam hari minggu ke 31 Injilnya tentang Sakeus dan tentunya disitu Anda juga mendengarkan homili berdasarkan kisah Sakeus menurut saya Sakeus ini satu bagian cerita yang begitu indah di dalam Injil banyak kisah-kisah indah dan salah satunya adalah Sakeus dan disitu kita bisa tahu sukacita sukacita orang yang mendapatkan keselamatan dan sukacita dari Tuhan menemukan anaknya ciptaannya yang selamat kan Yesus katakan ada sukacita besar di surga kalau ada orang yang bertobat yang hilang ditemukan kembali yang mati hidup lagi dan ini juga kisah mengenai Sakeus dan kalau kita lihat di perikop ini dikatakan bahwa Sakeus itu pemungut sukai yang amat kaya kiranya sudah pernah mendengar penjelasan tentang profesi pemungut sukai sebagai profesi yang hina dan orang-orang pemungut sukai itu yang dipenci sebangsanya karena profesi itu pemungut sukai adalah orang yang mau memanfaatkan sistem penjajahan Romawi dengan membuat pemungutan pajak dan orang Romawi itu menawarkan kepada siapa yang bisa jadi broker pengantaran jadi pokoknya mungkin lahan area ini kamu mungkin store sekian banyaknya katakanlah berapa ratus juta atau apa gitu kan dan nanti terserah dari pemungut sukai mau pungut berapa dari orang gak ada yang baku ya Rom dari itu yang harus membayar sukai pajak dan dia di backing oleh penguasa tentara Romawi kalau ada yang menentang ada kekuasaan kekerasan yang bisa diberikan pada orang itu dan dia memberikan pungutan yang pasti jauh lebih tinggi sehingga sisa setoranya itu untuk dia sendiri dari situ dia memperkaya hidupnya boleh dipilang atas penderitaan orang lain dan pantas orang-orang seperti ini pasti dipenci karena dia mengkhianati dia bahkan merampok dia menindas sesama orang-orang sebangsanya orang profesi seperti ini disetarakan dengan para pelacur dan para pendosa lainnya begitu hina dan ada hal yang menarik yang humor sebetulnya disini bagaimana posturnya Zakius yang pendek ini ingin melihat Yesus yang pasti sudah viral itu kan istilah sekarang sudah beredar wah itu ada orang namanya Yesus luar biasa dia bisa mengadakan mujizat-mujizat orang lumpuh berjalan orang buta melihat orang tuli mendengar dan sebagainya bahkan orang mati hidup lagi wah seperti itu sudah kedengaran buat orang seperti Zakius dengar Yesus mau lewat juga ingin tahu kurius rasa ingin tahu siapapun pasti ingin tahu orang sudah jadi katakan orang terkenal seperti itu pengen lihat orang macam apa Yesus itu dan yang humor itu disini ketika dia badannya pendek mungkin cari-cari tempat tidak bisa dapat orang begitu banyak dia panjat pohon arah dia panjat pohon arah dengan pikiran ya pasti bisa dari situ lihat dan disini hal yang menarik lagi bahwa hal itu full of surprises mengejutkan karena tidak disangka-sangka tidak disangka-sangka inisiatif datang dari Yesus mengatakan seperti kita dengar itu Zakius segera turun segeralah turun hari ini aku mau menumpang di rumahmu dan kalimat ini sebetulnya sudah sesuatu hal yang jungkir balik begitu kalau dipikir yang sangat mengejutkan kenapa karena buat orang Yahudi orang pemungucukai seperti ini pendosa mau masuk rumah Allah baik Allah saja tidak layak seperti ada perumpamaan dua orang yang sudah mendengar injinya di hari minggu yang sebelumnya lagi satu adalah orang farisi yang lain pemungucukai yang farisi bisa masuk dan berdiri depan dengan bangga karena aku hidup begini begitu orang pemungucukai jauh dan tidak berani menatap ke langit ke atas dan mukul aku ini orang berdosa jadi seorang pendosa kayak pemungucukai ini tidak layak masuk ke rumah Tuhan seperti orang kalau mau bertemu Tuhan seperti mau mesti mengemis kepada pangeran ingin bertemu dengan yang agung yang mulia dan disini terjadi terbalik karena apalagi kita tahu iman siapa Yesus Allah yang menjadi manusia kalau orang Yahudi adatnya orang berdosa tidak bisa masuk ke rumah Allah ini Allah manusia mau masuk ke rumah orang berdosa Sakyus dan itu kan striking mencengangkan dan itu yang saya bilang surprise sangat surprise tidak masuk dalam pikiran orang Yahudi dan kiranya pikiran kita semua Allah justru yang kudus itu mau masuk hari ini aku mau menumpang di rumahmu mau bertamu di rumah orang yang begitu dipensi yang pendosa yang hina sekali dan tentu Allah berbuat seperti itu maka ini menarik inisiatifnya dari Allah inisiatif Sakyus pasti tidak ada pengen kedatangan pun pasti tidak kepikir dia tahu diri tidak mungkin dia mengundang Yesus mari mampir tidak mungkin dia tahu tapi inisiatifnya dari Yesus sendiri aku mau menumpang di rumahmu dan ini membuat satu pemikiran lagi tentang arti keselamatan seringkali kita berkata pada orang-orang dan kita sendiri carilah Tuhan carilah Tuhan orang mencari Tuhan untuk mendapat keselamatan tapi sebetulnya realitasnya sesungguhnya kita seperti Sakyus Allah yang mencari kita Allah yang berinisiatif mau masuk ke rumah kita dan itu juga dimengerti oleh Rasul Yohanes di dalam suratnya Rasul Yohanes mengatakan inilah kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita seperti Sakyus dalam hidupnya dia bukan orang yang mengasihi Allah karena mengasihi sesamanya pun tidak malah menindas menyengsarakan untuk kepentingan dirinya keegoisan nalurinya naluri lagi-lagi bicara itu naluri untuk kaya untuk hidup enak dan peristiwa indah Injil itu namanya kabar gembira good news kabar gembira inspirasi sukacitanya terasa sekali di situ Yesus berinisiatif masuk ke rumah Sakyus karena dia punya maksud tentu datang untuk menyelamatkan datang bukan untuk menghukum wah ini orang berdosa sini turun kecatui hukuman tidak mari turun aku mau menumpang di rumahmu dan pantas kemudian ketika Yesus masuk ke rumah Sakyus saya pikir juga itu terjadi diantara kita mulai ada gosip mulai ada omongan kan ngomel ya banyak rumah lain orang-orang yang pantas yang baik-baik yang saleh-saleh beribadah racin berdoa racin beribadah kan menolong orang lain kok bukan numpang ke situ ini gimana nih si nabi ini guru ini malah perginya mau numpang di rumah orang berdosa dan gak kepala tanggung pemungut cukai dan lebih dari itu kepala pemungut cukai jadi udah pol-polnya yang paling jelek gitu kan yang indah adalah ketika kemudian Sakyus berdiri dan berkata itu ya Tuhan separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin 50% tidak lagi perpuluhan lebih daripada 10 perpuluhan 50% setengahnya akan kuberikan kepada orang miskin di dalam perjanjian lama di dalam buku imamat ada aturan dimana kalau orang mencuri barang yang kudus itu perlu mengembalikan ketika ketahuan itu mengembalikan dan tidak hanya mengembalikan tapi didenda 20% seperlima ditambahkan lagi barangnya harus dikembalikan tapi didenda 20% dari harga barang itu dan diberikan kepada orang miskin dan disini 50% melampaui ketentuan hukum Taurat menarik ya tadi kita berkata tentang Eleazar orang yang mau hidup sesuai dengan hukum Taurat sekarang Zakius hidup melampaui tuntutan hukum Taurat dan dia berkata sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kembalikan 4 kali lipat dalam kitab keluaran bab 22 ayat 4 disitu dikatakan mencuri hukumannya kembalikan 2 kali lipat disini dia mengembalikan 4 kali lipat lagi-lagi melampaui tuntutan hukum Taurat artinya dia berubah Yesus datang ke rumah Zakius dan Zakius berubah berubah yang hidupnya tadinya egois mau nalurinya memperkaya diri dengan entah yang lain sengsara atau apa sekarang dia berubah dia bisa share berbagi bahkan 50% yang tadinya tidak adil memungut bajak melebihi yang sewajarnya yang seadilnya sekarang dia hidup lebih daripada tuntutan keadilan tidak mengembalikan 100% atau 2 kali lipat bahkan tuntutan hukum Taurat bahkan dia kasih 4 kali lipat jadi super adil melampaui keadilan tuntutan keadilan nah seperti inilah yang Yesus katakan keselamatan datang di rumah ini karena orang ini pun anak Abraham jadi Yesus memberitahu bahwa Zacchaeus juga anak Abraham Abraham adalah simbol orang beriman bapak orang beriman itu Abraham artinya Zacchaeus orang yang beriman Zacchaeus sekarang menjadi percaya setelah bertemu dengan Yesus dan hidup oleh imannya itu berubah hidup yang tidak hanya memenuhi hukum Taurat tapi melampaui hukum Taurat penuh dengan kasih yang melimpah kalau ingat kejadian perikop lain ada wanita yang nampak bertobat dan memberikan yang berlimpah adalah cerita tentang wanita yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak itu yang berlimpah menyekanya dan seperti itulah juga Zacchaeus bahasa Inggris ada kata profusely profusely mencintai melimpah ruah kasihnya kepada sesama sekarang dari yang tadinya egois sekarang menjadi kasih dan yang berlimpah itulah keselamatan untuk itulah Yesus datang untuk mencari kita semua orang-orang menemukan yang hilang ditemukan kembali yang mati hidup lagi dan itu karena iman seperti tadi saya katakan saya hubungkan dengan bahasa pertama benang merahnya adalah orang beriman hidup orang beriman orang yang menemukan iman mau hidup seperti Eleazar hidup menurut hukum Taurat apapun bayarannya pengorbanannya setia dan ini adalah Zacchaeus yang kemudian dia menjadi percaya dan beriman dan oleh imannya hidupnya berubah penuh kasih yang berlimpah dan itulah keselamatan sukacita dalam diri Zacchaeus menemukan hidup yang berarti sukacita menemukan kasih itu hidup kasih dan sukacita dari sang gembala itu dari Yesus sukacita besar di surga kalau menemukan kejadian yang seperti ini dan tentu ini satu inspirasi besar untuk kita semua hari ini kita besar kecil juga sebetulnya Zacchaeus orang yang berdosa tapi yang kemudian ditemukan dan bertemu dengan Allah dalam Yesus dan Injilnya dan semoga kita juga seperti itu bertumbuh oleh iman kita tidak hanya mampu menolak yang haram yang haram yang tidak halal yang salah tapi secara positif lebih seperti Zacchaeus melimpah dalam kasih kepada sesama begitu utami itulah kabar gembira sukacita inspirasi yang kita bisa renungkan dari bacaan bacaan hari ini terima kasih Romo Romo ada sebelum kita menutup acara kita ada kesan atau pesan yang ingin disampaikan untuk para pemirsa di rumah ya tentu mungkin saya menghubungkan juga dalam tahun liturgi kita sudah mau mendekati akhir tahun liturgi minggu ini minggu tahun liturgi ditutup dengan hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam dan semuanya bicara tentang hal-hal akhir dan itu mengundang kita semua juga berfikir tentang hal-hal akhir terakhir kalau secara keseluruhan alam semesta itu yang disebut dengan kiamat akhir zaman pada akhirnya akan ada itu akhir zaman dan di dalam tahun liturgi itu dirayakan dengan pesta itu hari raya Yesus Kristus Raja Semesta Alam dan hal terakhir juga menyangkut dengan sesudah itu apa mungkin sebelum itu kalau ini untuk keseluruhan umat manusia alam hal terakhir hari kiamat tapi hal hal terakhir untuk masing-masing individu adalah kematian ini kan hal terakhir kita hidup tidak selamanya itu pasti kita tahu dan ada yang terakhir kematian kita lalu baik kematian kiamat individu boleh dibilang maupun kiamat akhir zaman itu untuk semua alam semesta habis itu kan memikirkan habis itu apa sesudah itu apa ada hal-hal terakhir dan menurut acara iman ya ada neraka ada surga begitu ya maka merenungkan contoh-contoh Eleazar dan Zacchaeus dan memikirkan konteks liturgi juga tentang menjelang akhir zaman kita bisa berpikir apa yang memang sesungguhnya paling berharga ya di dalam hidup semoga kita bisa seperti Eleazar seperti Zacchaeus menangkap apa yang paling berharga yang yang pantas kita berikan dalam hidup kita bahkan dengan pengorbanan ya yaitu hidup sesuai di jalan Tuhan hukum Taurat itu kan jalan yang Tuhan tunjukkan kepada umatnya dalam perjanjian lama ikutilah pegangan ini dan kamu akan pada akhirnya kamu akan menemukan kehidupan sejati kehidupan kekal dan buat kita orang dalam perjanjian baru jalan Tuhan itu dinyatakan di dalam diri Yesus Yesus dan Injilnya dan Yesus dengan Injilnya sabda yang kita dengarkan kita renungkan dan kita rayakan juga di dalam ekaristi ibadah kita semoga itu menjadi pertemuan pertemuan yang berdampak seperti yang terjadi dengan Sakyus pertemuan yang sungguh bisa terus mengubah kita untuk makin menjadi percaya dan hidup kita terus makin diisi dengan kasih yang makin melimpah begitu Utami terima kasih Romo atas permenungannya hari ini sahabat wasa rohani katolik yang terkasih kita sudah ada di penghujung acara kita akan tutup acara hari ini dengan doa dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Budi marilah kita berdoa Tuhan Yesus melalui pertobatan Tan Zakyus kami pun terinspirasi untuk pertobat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari semoga ulah tobat kami sungguh berbuah bagi keselamatan kami kini dan sepanjang masa amin Tuhan sertamu dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang makuasa Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin sahabat wasa rohani katolik yang terkasih demikianlah acara wasa rohani katolik kita pada hari ini semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Budi dapat memberikan inspirasi motivasi dan semangat hidup bagi kita marilah kita menerima rencana keselamatan Allah dengan selalu hidup sesuai dengan jalannya akhir kata Romo Budi dan saya Katarina Utami pamit undur diri mari amalkan Pancasila kita berhikmat bangsa bermartabat demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan agung Jakarta Tuhan memberkati Bila ku hadapi bersalah di hidupku ku tak tahu apa yang harus ku berbat atas si atas si skalanya ku tak sanggup tu jalan sendiri tu arungi kehidupan ini ku ingin selalu berada di dekatmu sebab ku tahu kau yang sanggup atas si skalanya betul ku sesuara canamu yang terbaik di hidupku selamat menikmati Bila ku hadapi bersalah di hidupku ku tak tahu apa yang harus ku berbat atas si skalanya ku tak sanggup ku jalan ku jalan sendiri untuk arungi kehidupan ini ku ingin selalu berada di dekatmu sebab ku tahu kau yang sanggup atas si skalanya bentuklah aku sesuara canamu yang terbaik di hidupku berkata merasa merasa mem kau 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 Terima kasih Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup atasi skalanya Bentuklah aku Sesuai rencanamu Yang terbaik di hidupku Ku ingin selalu Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup atasi skalanya Bentuklah aku Sesuai rencanamu Yang terbaik di hidupku Yang terbaik di hidupku Ku ingin selalu Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup atasi skalanya Bentuklah aku Bentuklah aku Sesuai rencanamu Yang terbaik di hidupku Ku ingin selalu Berada di dekatmu Berada di dekatmu Berada di dekatmu Sebab ku tahu kau yang sanggup atasi skalanya Bentuklah aku Berada di dekatmu Sesuai rencanamu Yang terbaik di hidupku Berada di hidupku Berada di hidupku Berada di hidupku Berada di hidupku Terima kasih Berada di hidupku